Intro Baik, nama saya Bahtiar NPD Saya bertugas di SMA 1 Batam ini sejak tanggal 3 Januari 2022 dan proses pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah masih menerapkan K13 namun dengan perkembangan teknologi kita berharap di sekolah ini nanti akan ada penerapan pembelajaran yang digunakan oleh guru terhadap pencapaian hasil belajar siswa selama ini kelas yang ada sama kita itu ada kelas online juga lalu kelas offline nah diharapkan guru mampu memanfaatkan semua media pembelajaran yang ada khususnya penggunaan VR penggunaan VR di dalam pembelajaran itu selama ini masih diterapkan oleh beberapa orang guru saja di mana guru ini berusaha untuk mengajak siswa mulai dari belajar secara interaktif hingga juga bagaimana siswa mengerjakan tugas-tugas dan lain-lain yang begitu ya kita berharap kalau hanya beberapa orang guru saja yang menggunakannya bisa dilakukan dengan guru-guru yang lain mungkin saja guru-guru yang lain ini mungkin masih ragu atau juga masih belum terbiasa atau belum kenal dengan metode atau penggunaan alat VR ini tadi kalau saya lihat ini sesuatu media pembelajaran yang bagus yang juga dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran implementasinya kalau kita lihat memang masih rendah masih rendah di satu sisi guru kita juga masih dalam proses pengenalan dalam materi penggunaan VR ini saya berharap untuk kedepannya guru-guru ini dapat mulai bisa menularkan kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman lain itu juga tertarik dan bisa secara sinergi mereka bersama-sama melakukan pembelajaran dengan menggunakan VR itu di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Desian Dayani perkenalkan saya Hermawati saya Ibu Nissel Firsta Karimah Sara nama saya adalah Hirudar Mawansyah Saat pertama kali saya menggunakan ini sebenarnya pada saat pelatihan di Haris pada waktu, saya lupa bulannya ya pada saat itu memang sangat excited sih dalam melihat fitur-fitur yang ada di Media Lab di aplikasi VR-nya ya terutama nah memang saya aja sebagai pengajar sangat tertarik ya apalagi anak-anak jadi mereka bisa merasakan bagaimana masuk ke dalam sebuah lingkungan kemudian dia mulai mencoba untuk mengatak-atik ya seperti layaknya dalam sebuah game seperti itu dan saya memang sangat excited untuk itu ya tentunya materi pelajaran matematika yang sangat moyang membantu saya dalam pembelajaran di kelas kemudian ada seperti icebreaking atau lain-lain misalnya saya pernah membuat pantai yang saya ikut di Pigiju ya itu ternyata masyarakat Batam belum banyak yang tahu jadi dengan saya membuat itu dan saya share di YouTube saya jadi mereka ternyata baru tahu kalau pembelajaran di materi saya itu saya cuman buatnya cuman hanya sekitar 1 KD saja gitu kan karena terbatas lisensinya jadi saya mencoba cuman hanya satu kali materi saja kalau saya punya rencana sih kemarin itu kalau misalnya bisa digunakan dalam setiap pembelajaran ya karena itu paling tidak itu diselingi ya diselingi agar siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran tapi kalau untuk proses pembuatan kan ilama jadi saya berpikir tuh ini bisa kita lakukan tapi kita membuat sebuah tim berawal dari sebuah tim ketika kita sudah terus memakai kan terbiasa mungkin baru kita mengembangkan secara individu Harapan saya untuk Milia Lab ya terus berkembang untuk membantu di sektor pendidikan untuk pembelajaran karena saya berpikir di era sekarang ini butuh memang pembelajaran itu yang kreatif dan inovatif sehingga siswa itu tidak hanya terkesan ya membaca menulis dan mendengarkan tapi dia juga bisa untuk ikut berkembang ya untuk melatih kreatifitasnya dan imajinasi agar bisa ke depan itu juga dia bekal setelah dari SMA itu bisa diterapkannya dalam proses pembelajarannya ketika kuliah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 karena kadang-kadang kita belajar dengan apa jenis sedang menikmati kemudian terlalu sukar untuk membuat pelajaran masuk ke dalam diri kita sendiri jadi dengan menggunakan Kampir ini kita lebih masuk dan lebih relax untuk belajar Pastinya pengalaman saya pertama kali ya di 10 BIPA 4 itu dengan Bu Herma belajarnya lebih menyenangkan pastinya. Terus kelas kami tuh jadi lebih heboh sih. Pengalaman saya menggunakan VR Nilea Lab itu sangat menyenangkan ya karena ini kali pertama saya belajar matematika tapi seperti bermain. Pengalaman saya dari saya SD sampai sekarang baru kali ini saya belajar seperti tidak belajar karena kita itu pakai VR Nilea Lab tidak merasa terbebani. Karena kan yang kita tahu pelajaran matematika itu sangat apa ya yang kayak pusing terus membosankan gitu. Tapi setelah saya belajar matematika menggunakan VR Nilea Lab itu rasa itu sama sekali tidak ada malah. Justru ketika saya tidak belajar matematika pada hari itu saya tuh jadi pengen belajar lagi. I hope that Milea Lab could be for all ages it's like for either garden or even old because by using that you could lebih menarik perhatian untuk anak-anak, dewasa, dan sebagainya lama untuk lebih belajar dan juga untuk lebih berkembang dengan menggunakan variatif cara. Jadi setahu saya VR itu kan masih ke guru-guru. Jadi harapan saya mungkin biar pembelajarannya itu ke siswa juga. Mungkin biar Milea Lab itu lebih berkembang mungkin di semasa jadi kita bisa kayak tiap hari bukan di FTK aja. Mungkin bisa ke bahasa Indonesia, PKN, pelajarannya lebih sulit dari FTK. Harapan saya dengan hadirnya Milea Lab, kan setahu saya karena saya pernah ikut mewakili SMA 1 untuk berkompetisi di Milea Lab, belum banyak daerah-daerah yang menggunakan aplikasi ini. Nah, saran saya, harapan saya juga agar bisa Milea Lab ini untuk seperti webinar ke sekolah-sekolah untuk mengadakan belajar memakai Milea Lab. Saya selaku pimpinan di SMA 1 Baratam ini berharap guru-guru yang berjumlah kurang lebih 60 orang itu bisa beralih belajar menggunakan VR. Sehingga pencapaian materi pembelajaran ini, ya paling intinya media pembelajaran itu haruslah up to date dan inovasi yang terbaru dan guru juga harus kreatif. Intinya begitu. Nah, semua guru diharapkan memiliki jiwa inovatif, jiwa kreatif, dan juga memiliki semangat up to date untuk melakukan pembaruan-pembaruan kepada proses pembelajaran.